Intro Hai Sobat Kalbemet, bersama saya Dr. Nugroho Nityoso. Telah dilaporkan kasus COVID-19 varian Delta Plus di Indonesia. Apa bedanya dengan varian Delta? COVID-19 varian Delta Plus yang pertama ditemukan di India telah dilaporkan di 11 negara termasuk di Amerika Serikat dan saat ini juga di Indonesia. Di Indonesia telah dilaporkan kasus COVID-19 varian Delta Plus di Jambi dan Mamuju, Sulawesi Barat. Ada dua versi varian Delta Plus di dunia yaitu B.1.6.17.21 atau A.Y.1 yang lebih banyak dilaporkan secara internasional dan A.Y.2 yang lebih banyak dilaporkan di Amerika Serikat. Menurut publikasi di MedRxiv bulan Juni 2021 oleh Davis dan Tim yang meneliti mutasi pada varian Delta serta dampaknya pada netralisasi pasca vaksin, varian Delta Plus adalah evolusi dari varian Delta berupa mutasi baru K.4.1.7N pada spike protein. Mutasi K.4.1.7N sebenarnya bukan mutasi yang baru karena menurut CDC Juli 2021, mutasi K.4.1.7N juga terjadi pada varian Beta atau B.1.3.5.1 dari Afrika Selatan. Sampai saat ini jumlah laporan kasus varian Delta Plus masih relatif sedikit hanya 3 kasus di Indonesia dan hanya 200 kasus di dunia Namun, adanya mutasi K.4.1.7N menimbulkan kekhawatiran terkait aktivitas netralizing antibody walau sampai saat ini belum diketahui apakah pada varian Delta Plus terjadi penurunan efektivitas netralizing antibody seperti yang terjadi pada varian Beta Netralizing antibody adalah antibody yang mempunyai efek menetralkan patogen atau virus Antibody ini bisa diproduksi oleh sistem imun tubuh pasca vaksin atau pasca infeksi atau bisa berasal dari obat monoklonal antibody Kesimpulannya, perbedaan varian Delta Plus dari varian Delta adalah adanya mutasi baru K.4.1.7N Belum diketahui apakah varian Delta Plus juga mengalami penurunan efektivitas netralizing antibody seperti varian Beta yang juga bermutasi K.4.1.7N Tetap waspada patuhi protokol kesehatan ketat karena belum diketahui apakah varian Delta Plus memiliki gejala yang berbeda atau tidak Demikian KB Med News Terima kasih dan sampai jumpa Salam KB Med Selamat menikmati